Tindak pidana ringan dalam masa penerapan PPKM darurat digelar di Jalan Ahmadiyani, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Sebanyak 17 pelanggar yang merupakan pelaku usaha non-esensial ini ditindak karena melanggar aturan PPKM darurat. Dalam sindang tipiring, para pelanggar difonis bersalah dan harus membayar denda sebesar Rp50.000 hingga Rp200.000. Dalam penerapan PPKM darurat ini, pihaknya akan lebih tegas dalam menindak sebagai bentuk upaya menekan angka penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Sukabumi, Jawa Barat yang sudah masuk ke zona merah. Penindakan PPKM darurat ini digelar bersama jejaran penindakan lain seperti Kejaksaan Negeri Sukabumi, Pengadilan Negeri Sukabumi, serta TNI Polri. Dalam sidang tipiring ini, pihaknya menindak sebanyak 17 pelanggar yang tidak patuh terhadap aturan PPKM darurat. Saya kan buka tokohnya Pak, ada yang belanja satu orang. Terus barusan di denda berapa Pak? Dendanya Rp400.000. Itu bagaimana Pak? Dengan denda tersebut bagaimana Pak menurut Pak Pak? Ya itu bagus juga buat kedepannya kan Pak? Itu kan sudah bagus, kita sudah melanggar juga kan. Dalam penindakan ini pihaknya terhadap warga masyarakat akan lebih patuh. Karena penularan COVID-19 di Kota Sukabumi saat ini belum terkendali.